Intro Kita tuh harus bersyukur tau gak? Winners, kenapa bersyukurnya? Karena ada kata-kata yang menjadi cara kita menyampaikan pikiran dan perasaan, bertukar informasi, bertukar pendapat, menyampaikan sesuatu yang ada dalam kepala kita dan kita bisa menemukan kata-kata yang bisa mewakili apa yang kita pikirkan. Coba kalau di jaman batu, gak ada kata-kata repot kan loh, ya dong pake bahasa sandi gitu kadang-kadang miss lah. Nah saya juga agak sedikit degakan kali ini ngomong dengan teman-teman Winners, kenapa? Karena teman saya yang satu ini nih adalah seorang aktivis bahasa Indonesia. Saya tuh takut banget kalau ternyata ada kata yang saya pilih di kepala saya itu tidak berkenan oleh beliau. Iman Lanin. Halo Mas Erwin. Halo Mas. Baik Mas. Thank you for being here. Sama-sama. Oh pake bahasa Inggris. Terima kasih sudah datang ada di sini. Lu gemes gak sih Van kalau ada orang yang ngomong kayak gue tadi pake bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu dicampur-campur. Dulu waktu tahun 2006, waktu abis insaf ya. Ntar saya cerita sedikit. Oke oke. Terus abis insaf itu gemes. Gemes. Terutama istri. Istri saya tuh anak jaksel. Saya juga. Jadi ada adat, iya iya iya. Jadi ada urusan trust issue ya. Lo ngomong gini lo. Waktu itu gemes. Jadi setiap kali dia ngomong, enggak bukan itu. Misalnya, ya banyak lah. Banyak kayaknya. Terus. Artinya apa? Memilih bahan campur? Memilih yang kata, campur-campur. Gemes kan gemes. Iya pasti. Kan kata orang tuh kalau kita baru belajar sesuatu, itu biasanya tingkat keimanan kita tinggi banget sampai terlalu fanatik. Iya. Ada cerita tuh katanya gini. Eh betul-betul. Kalau anak pesantren, kelihatan dia udah tahun keberapa. Kalau tahun satu, pertama, tahun kedua, itu orang cara beribadahnya beda. Misalnya, takbir atur irangan gini. Terus nanti ada yang gini, ada yang gini. Kalau diajarin dia gini, begitu dia lihat orang yang bergayanya, dia akan marah-marah. Itu tahun pertama, tahun kedua. Anak pesantren tahun pertama, tahun kedua. Garis keras. Yes. Fanatik. Iya. Pokoknya harus gini yang bener. Tahun ketiga, tahun keempat, sudah mulai. Bisa bertoleran. Ah. Nah, tahun-tahun berikutnya. Jadi makin tinggi ilmu seseorang, biasanya toleransinya dia makin tinggi. Cakep. Cakep banget. Biasanya gitu. Keren sekali, Fan. Gue suka tuh, semakin tinggi ilmu seseorang, toleransinya makin tinggi. Iya. Tapi, gue mohon maaf nih, Fan. Ini batu-batu ini bahasa Inggris semua. Oh iya. Mau dipandangin? Jangan. Udah tau, lo boleh pilih satu. Oke. Tutup mata gak? Enggak dong. Gue pilih yang lo suka. Dan, oke, intelligence. Kenapa lo milih kata intelligence? Enggak tau, tadi kan main acak aja kayak. Oh enggak dong. Oh enggak. Gue bilang ya. Oke, oke, oke. Lo boleh milih. Instruksinya kurang pas. Apakah bapak ada masalahnya kurang pas? Lo boleh milih satu dari sekian banyak pilihan batu. Yang cocok buat lo. Oke. Yang lo pikir, ini kayaknya ini yang gue pilih. Tapi gue pengen tau. Kenapa lo milih satu di antara sekian pilihan batu. Ini. Alright. Harmony. Ya. Kenapa? Karena... Kenapa? Gue susah sekali lo, Van. Gak pake bahasa Inggris itu. Sumpah. Bener, bener. Waktu 2006. Waktu, itu ya waktu insaf itu. Iya. Susah banget. Saya perlu waktu 4 tahun, Mas. Untuk menyadari apa yang keluar dari mulut. Karena kayak kita belajar yoga loh. Maksudnya, napas ya. Napas itu kan sehari-hari kita gak sadar. Iya. Tapi apa yang kita lakukan waktu kita belajar yoga, kita belajar untuk mengatur napas kita kan. Betul. Dengan hanya mengatur napas, kita sudah bisa mengendalikan energi kita. Demikian juga dengan bahasa. Waktu kita tidak bisa mengendalikan kita bicara bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Itu kayak kita membiarkan diri kita larut begitu aja. Justru dengan kita mengatur nih. Sayang, gak masalah orang misalnya ngomong bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa apa, terserah. Cuma usahakan satu bahasa dalam satu waktu, satu kalimat. Karena kan kayak orang. Satu kalimat. Satu kalimat. Jadi kalau bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, berikutnya bahasa Inggris, bahasa Inggris. Benar. Dengan kayak gitu. Baiklah. Dan kenapa lo memilih harmony? Karena kalau menurut saya, terutama zaman sekarang ini ya. Orang-orang itu, kita tidak bisa seperti dahulu lagi, memaksakan bahwa, ini loh yang benar. Tiap orang itu bisa punya sudut pandang masing-masing. Apalagi kalau sekarang di era digital ini kan. Iya. Kalau dulu, kita berkumpul relatif dengan orang-orang yang homogen. Betul. Teman-teman kita sekeliling. Sejenis. Iya, sama. Pola pemikirannya, latar belakangnya, kemungkinan besar kan sama. Karena lingkungannya ya segitu-segitu aja. Dan selalu begitu terus. Iya. Begitu kita masuk ke internet, itu heterogen banget. Iya. Yang dibutuhkan ketika kita masuk ke lingkungan heterogen itu, bukan bersikukuh dengan pendapat kita. Bukan cuma melihat dari kacamata kita. Tapi hitam putih. Iya. Bagaimana kita kemudian menciptakan keseimbangan satu sama lain. Harmoni. Itu kenapa saya pilih tadi. Harmoni. Iya. Bukan harmony. Gue akan coba ya, Van. Gue akan coba. Karena gue akan menantang diri gue. Semangat pasti. Yes, pasti bisa kalau kamu yakin bisa. Gue akan mencoba karena... Pernah ya, waktu itu gue masih siaran di radio. Dengan partner siaran. Gue bilang, yuk. Sekarang kita siaran. Siaran itu 4 jam biasanya. Kita gak pake satupun bahasa Inggris. Luar biasa. Susah. Maksudnya kebobolan juga. Dan gue baru sadar juga. Maksudnya baru tau lo tadi bilang. Perlu 4 tahun ya. Untuk mempunyai kesadaran penuh itu. Iya. Dan saat ini sekarang gue akan... Maksimal. Mencoba itu. Sekarang misalnya... Pun ngomong bahasa Inggris. Itu saya melakukannya dengan sadar. Misalnya saya melihat kawan bicara saya. Mungkin dia gak ngerti masalah surel. Saya bilang email. Oke. Surel. Karena lo sadar dia gak paham. Iya. Jadi mesti pake bahasa yang populer. Iya. Yang dipahami orang. Karena emang sebenernya kan... Komunikasi ya. Mas Erwin orang komunikasi ya. Komunikasi itu kan bagaimana... Orang itu paham apa yang kita sampaikan. Kalau misalnya... Saya bicara misalnya. Ah hidup saya ugah hari. Bentar. Ugah hari. Ugah hari. Sederhana. Ugah hari. Bahasa Indonesia itu bagus loh mas. Sangat. Sangat. Dan terdengar tuh enak. Di kuping. Kalau kita pergi ke luar negeri gitu. Kita ngomong pake bahasa Indonesia sama keluarga atau dengan temen. Terus orang-orang yang boleh tuh. Itu bahasa apa? Kata dia. Kok enak sekali di kuping. Itu Nelson Mandela. Almarhum ya. Iya. Presiden Afrika Selatan. Iya. Itu pernah bilang begitu. Iya betul. Jadi dia itu ditahan kan. Ditahan pemerintah kulit putih Afrika Selatan. Terus ada wartawan datang. Wawancara ke dia. Ditanya. Si Nelson Mandela ini belajar bahasa. Saya lupa deh bahasa orang putih di Afrika Selatan tuh apa ya. Cuman itu tuh bahasa. Campuran bahasa Belanda. Karena Belanda kan asalnya. Dengan orang asli. Nah dia belajar tuh bahasa itu. Ditanya om wartawan. Kenapa kamu belajar bahasa orang asik. Belajar bahasa penjajahmu. Iya. Bahasa dia kan bukan bahasa itu. Bahasa Afrika ya. Betul. Terus dia belajar gini. Pakai bahasa Inggris. Itu saja. Kalau kamu bicara kepada seseorang dengan bahasa yang pahaminya. Pesanmu akan masuk ke otaknya. Tapi kalau kamu bicara kepada seseorang dengan bahasanya. Pesanmu akan masuk ke hatinya. Jadi artinya kalau kita ngomong dengan orang. Misalnya gampang ini gini deh. Orang Sunda nih misalnya. Saya pokoknya itu senang dengan cewek Garut. Waktu dulu. Saya gak sadar sih sebenarnya. Cuma waktu itu. Ini bini tau gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Udah berapa puluh tahun yang lalu gitu. Kelama si bau pern juga ketawa gue. Bener, bener, bener. Tolong jangan. Jadi waktu itu. Karena saya tau dia orang Sunda. Saya berusaha untuk belajar bahasa Sunda. Bahasanya. Saya bisa aja ngomong dengan dia dengan bahasa Indonesia kan. Betul. Tapi ketika saya bicaranya dengan bahasa Sunda. Saya seolah-olah bagian dari. Suku bangsanya kan. Betul. Nah itu yang dipesankan oleh Nasa Mandela tadi. Bahwa ketika. Kenapa berbagai bahasa itu ada. Kalau menurut saya. Salah satu fungsinya adalah untuk. Membuat orang itu punya identitas. Setuju. Tadi kan. Kalau kita jalan luar negeri. Iya. Padahal kan ya. Udah seharian nih capek mulut ngomong bahasa Inggris kan. Muter otak kan. Saya waktu itu pernah di Swiss tuh. Tiba-tiba. Udah lagi tinggi. Tempat ASKII kan. Tiba-tiba dari jauh. Saya dengar orang ngomong bahasa Sunda. Aduh itu perasaan hati tuh luar biasa. Bahagia banget. Ada orang Sunda? Gara-gara itu. Gara-gara orang Garet tuh saya belajar bahasa Sunda kan. Iya, iya. Jadi memang bahasa adalah identitas. Dan ada satu orang teman saya. Seorang pujangga. Mengatakan. Win. Kita tuh harus bersyukur loh. Ada bahasa Indonesia. Kamu pergi ke Papua. Kamu pergi ke sini. Kamu pergi ke sini. Kamu kan gak bisa mengerti 600 bahasa. 700 bahasa daerah yang. Begitu kaya dan begitu banyak. Tapi dengan bahasa Indonesia. Kita bisa menerjemahkan. Apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kita. Dan pesan itu sampai dengan tepat gitu. Kalau kita bandingkan misalnya India. India itu punya 8 kelompok bahasa. Ada Hindi, Tamil, Urdu. Macem-macem tuh. Jadi kalau kita pergi dari satu daerah India ke daerah yang lain. Belum tentu orang di daerah itu bisa mengerti. Walaupun mereka memang Hindi yang jadi bahasa nasional ya. Tapi tetap aja masuk ke daerah Urdu. Orang Urdu tuh gak ngerti bahasa Hindi. Jadi kita beruntung banget. Iya. Dengan berbagai macam suku yang berbeda-beda. Iya. Tapi gue mau nanya gini nih Van ya. Kayak panggilan hati. Lo kan bercerita dengan sangat bergairah. Dari hati. Terasa gitu getarannya. Tapi kan dulu lo udah 10 tahun sebagai seorang konsultan manajemen. Iya. Iya. Betul lo. Bener ya? Manajemen. Manajemen. Konsultan manajemen. Susah lo ngomong manajemen. Iya. Coba dengan keras. Akhirnya lo merasa bahwa itu bukan panggilan hati lo. Iya. Beda. Tidak ada duit banyak. Udah 10 tahun berkarir. Klien banyak. Beda rasanya mas. Jadi yang sangat terasa itu energi. Kalau seharian nih abis menjadi konsultan. Pulang-pulang itu kayak benang basah gitu yang serrr gitu loh. Udah capek nyampe rumah. Tapi kalau ngajar bahasa itu mau sehari 3 kali pulang-pulang tetap seger. Nah kan itu kan apa ya. Maksudnya gak usah perlu ilmu yang tinggi-tinggi lah untuk mengetahui bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Energi kita kan gak habis kan. Bahkan mungkin bertambah. Nah itu sebenarnya yang membuat saya berani memutuskan. Akhirnya udah deh. Ini saya memutuskan ini aja. Berarti kan ada pemicunya. AKEA Trigger. Ya betul. Ya ada pemicu dong. Maksudnya hidup lo udah nyaman, karir udah bagus. Dan memang latar belakang pendidikan kan gak ada hubungannya dengan bahasa. Gak ada. Teknik ya? Teknik. Tapi apa pemicunya? Salah satu ya. Waktu saya jadi konsultan. Kan konsultan itu harus ada proses lewat. Untuk dapetin sebuah proyek kan. Kalau istilahnya itu teaching. Iya tuh. Saya pernah dengar istilahnya teaching. Kan ada itu ya. Terus waktu proses saya alang itu. Penawaran itu. Saya banyak berhadapan dengan konsultan-konsultan dari India dan dari Amerika. Belagu banget. Ini maaf ya. Cuma maksudnya bukan. Iya, iya, iya. Gak bermaksud untuk. Saya banyak punya temen India. Bahasa gaulnya somset. Coba. Banyak yang menurut saya itu belagu. Belagu. Tapi ya mungkin mereka percaya dirinya memang bagus. Iya. Dan mereka memiliki kemampuan komunikasi yang bagus juga. Kalau saya lihat antara orang Indonesia dengan orang asing itu sebenarnya kemampuan kita sama. Mungkin bahkan kadang-kadang kita lebih tinggi. Tapi yang jelek sekali dari orang Indonesia itu adalah kemampuan untuk bisa menguraikan apa yang ada di pikirannya. Iya. Jadi dia pinter. Tapi dia gak mampu untuk keliatan pintar dari cara dia berbicara, dari cara dia menulis. Iya. Mengartikulasikan, menarasikan, dan menyampaikan gitu ya. Iya. Rasa percaya diri yang tepat. Iya. Iya. Itu yang bikin saya gemes. Maksudnya saya ingin saya bisa mendedikasikan sisa hidup saya buat membuat orang Indonesia itu menjadi lebih pinter. Pinter berkomunikasi, menyampaikan pikirannya dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Fokus saya mungkin lebih tulisan ya. Karena saya sendiri mengakui saya bukan pembicara publik yang bagus. Saya bukan pembicara publik yang bagus. Tapi paling tidak. Tapi laku. Iya dong. Karena gak ada yang lain. Sebenernya itu alasannya. Jadi ya itu. Saya cuma ingin itu. Itu yang menjadi pemicu utama. Nah kan dengan kita sudah punya visi seperti itu kan. Itu menjadi penggerak yang besar. Gorongan yang besar dari dalam diri. Dan akhirnya Ivan Lani mendirikan narabahasa di tahun 2020. Iya. Penasaran pengen tahu tentang narabahasa. Apa yang sudah dilakukan selama dua tahun ini. Apa yang bisa kita pelajari di sana. Kita sabar dulu. Coba teman-teman nanti hitung lagi ya. Apakah ada bahasa Inggris yang nyelip diantara urayan kata-kata saya. Si. Asik. Ini menantang diri sendiri. Bang, ya. Bang, ya. Sebuah pemicu bisa berangkat dari dalam atau pemicu itu terlihat dari luar. Dan kita membandingkan orang-orang atau sebuah kejadian atau sebuah peristiwa. Yang kemudian membuat kita wah kayaknya nih saya harus membuat sesuatu. Dari pekerjaan yang sudah dilakukan oleh seorang Ivan Lani sebagai seorang konsultan manajemen. Dan selama sepuluh tahun sampai ke rumah merasa tidak bisa seperti tadi analoginya benang yang basah. Alias L-E-T-O-Y. Letoy. Aduh itu bahasa tahun berapa itu. Ada somse, ada letoy. Wah semua tuh gara-gara gue harus mikir gak boleh pakai bahasa Inggris. Dan akhirnya membuat atau mendirikan narah bahasa. Tahun 2020. Tujuannya untuk berbagi. Untuk membuat orang Indonesia lebih melek bahasa Indonesia. Slogan kami itu kan kuasai bahasa, kuasai dunia. Kuasai bahasa, kuasai dunia. Itu karena berangkat dari pengalaman saya itu bahwa sepintar apapun orang. Kalau dia tidak mampu untuk mengungkapkan gagasannya. Orang lain gak akan tahu bahwa dia pinter. Lu boleh ngaku lu pinter. Cuman apa wujudnya gitu lu? Iya, ngomong atau tulisan gitu ya. Iya, kan perlu konfirmasi. Betul, gitu. Teruskan ceritanya. Bapak Ivan lainnya. Jadi, mungkin karena latar belakang konsultan ya. Konsultan itu kan, saya waktu itu bidangnya tata kelola perusahaan. Corporate governance. Wow. Kasarannya waktu itu direksi komisaris. Lawan bicara saya waktu itu itu, direksi sama komisaris. Nah karena udah terbiasa bicara dengan mereka. Konsultan itu kan terbiasa mencari solusi. Jadi, akhirnya pendekatan yang kami lakukan sekarang itu datang ke sebuah organisasi atau organisasi datang ke kami. Apa yang jadi masalah? Misalnya, oh ini kami baru rekrut orang-orang muda nih. Terus mereka pengen dibekali dengan keterampilan untuk menulis. Apa aja? Ya, ya apalah yang bisa. Kadang-kadang kan orang gak bisa menyatakan kan apa spesifiknya yang menjadi kesulitan mereka. Apa aja deh, coba kira-kira apa gitu yang bisa membantu. Oke, mereka yang jelas penulisan yang untuk sejuta umat itu penulisan bisnis. Surat dan laporan. Itu semua orang yang masuk kerja pasti butuh itu kan. Iya. Cuma sebenarnya kalau kita lihat, genre penulisan itu bisa kita bagi jadi enam. Enam? Iya. Itu baru yang besar ya. Nanti ada lagi spesifiknya. Dari yang paling lentur hingga yang paling kaku. Sastra. Adalah sastra. Pertama sastra itu paling lentur kan. Iya. Kemudian naras bahasa kreatif itu... Lepuh, lentur juga tuh ya. Lentur, cuman lebih apa ya. Kalau sastra itu kan bener-bener tidak ada batas imajinasi kan. Kalau kreatifitas ini misalnya kayak iklan, itu masuk kreatif tuh. Tulisan atau takarir. Takarir itu caption. Takarir di media sosial. Gue ingatnya takada. Luar lah gitu. Gak ada tau kan. Oke. Kreatif. Kemudian... Pertama. Oke masuk O. Ada. O-K-E. O-K-E. Betul. Kemudian jurnalistik. Itu ketika orang ingin membuat siaran pers misalnya. Itu kan juga diperlukan juga. Gak mungkin. Kekumasan. Iya. Gak mungkin bikin kayak gitu seperti bikin laporan di kantor. Betul. Orang gak akan males baca gitu. Terus bisnis. Kemudian ilmiah. Dan yang terakhir itu hukum. Nah. Wah. Itu sudah... Mencakup semua. Mencakup semua. Iya. Hampir mencakup semua. Nah. Orang-orang ini pengen apa? Yang bisnis kan. Terus kemudian mereka ternyata ingin juga bisa untuk membuatkan siaran pers. Berarti ada jurnalistiknya. Ilmiah coret. Gak ada. Hukum ada sedikit karena mereka diminta juga untuk membuat draft untuk kontrak misalnya. Nah. Itu yang kemudian menjadi formula. Artinya. Karena latar belakang wal-sultan tadi. Begitu ada orang yang ingin di... Pecahkan masalahnya. Iya. Diselesaikan. Kalau dipecahkan makin berantakan. Oh oke. Diselesaikan masalahnya. Diselesaikan masalahnya. Iya betul. Itu dia. Apa. Kami coba gali dulu. Itu yang akhirnya dilakukan oleh narabahasa. Nah. Sialnya. Didirikan Februari 2020. Maret 2020. Langsung covid. Langsung itu. Dari awalnya tatap muka. Kan beda ya mas ya. Iya. Kalau tatap muka itu ada bahasa atau komunikasi non-verbal. Betul. Dan itu biasanya lebih kental daripada komunikasi verbal. Neton. Iya apa-apa. Jadi. Dari. Dari. Dari tadinya itu ketemu langsung. Kami mesti langsung tiba-tiba berubah. Beralih menjadi. Lewat zoom. Lewat. Lewat. Digital. Lewat daring. Daring itu dalam jaringan. Online. Oh. Daring itu dalam jaringan. Online. Kalau lawannya luring. Luar jaringan. Offline. Iya. Saya paham. Luring. Tapi daring adalah kependekan dari dalam jaringan baru tahu. Iya. Luring juga luar jaringan. Oh luar jaringan. Jadi itu akronim. Iya. Kita banyak intermezzo. Penting loh. Maaf ya. Kalau. Menurut gue ya. Gue gak tahu. Mungkin beberapa teman-teman yang nonton juga sama. Oke. Iya. Nah. Jadi. Langsung lah itu beralih menjadi. Di media daring kan. Pertemuannya. Dan disitu juga terus terang. Belajar juga bahwa. Peralihannya itu bukan hanya beralih media. Tapi beralih. Cara penyampaian juga kan. Iya. Kalau kita ketemu muka gini yang kita lihat apa. Mata orang kan. Iya. Mata orang. Dan kalau audiensnya banyak. Kita akan mengalihkan pandangan. Satu. Dua. Tiga. Gitu kan. Tapi lewat zoom. Itu kita ngeliatnya mana. Cuma liat kamera doa. Betul. Dan pada awalnya banyak orang yang keliru. Yang dilihat adalah layarnya. Setuju. Harusnya kan yang dilihat kayak dia ngeliat mata orang kan. Dia ngeliat kameranya. Membayangkan kamera itu adalah teman-teman. Atau audiens. Audiens. Sebenernya bahasa kita tuh gampang loh. Kita menyerap banyak sekali kan. Cuma disesuaikan aja. Iya. Dari audiens bahasa Inggris. Cuma kecepatan berpikir itu loh. Iya. Van yang pindah sini, pindah sini, pindah sini gitu tuh kan. Karena. Empat tahun. Iya. Belajarnya. Cuma empat tahun. Gue aja tuh yang ngeliat kayak. Bagaimana caranya memindahkan. Karena pemilihan kata yang tepat. Itu kan ada di dalam otak kita. Untuk kita keluarkan di memori. Memori bahasa Indonesia. Iya bahasa Indonesia. Kan ada lagunya. Iya. Awan murid. Di dalam. Di dalam daya tampung ingatan kita. Di limbik kiri kita itu yang tersimpan. Itu kan. Juga kita perlu tau. Susunan bahasa. Bener. Atau kosa kata yang banyak kan. Kalau gak ya gagap dong. Pasti. Jadi ada jumlah kata seberapa banyak. Dan kecepatan berpikir. Ini menurut gue ya Fan. Iya. Bener. Bener banget. Kosa kata itu. Saya lupa deh itungannya berapa. Kita sebenernya itu kan. Saat ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jumlah katanya itu sudah lebih dari 120 ribu. 120 ribu. Iya. Cuma katanya. Orang Indonesia itu paling yang digunakan itu paling cuma sekitar 5 ribuan. Wow. Sedikit banget. Iya. Kita menggunakannya. Tadi lah. Misalnya Udah Hari kan. Terus misalnya apa lagi. Rudin. Gak pernah. Rudin itu miskin banget. Rudin. Iya. Waduh. Semoga Bapak Ibu punya anak namanya bukan Rudin. Kan warganya itu kan banyak sobat si miskin. Sobat miskin kan. Yang lebih parah itu sobat Rudin. Miskin banget. Kita punya ada lagi misalnya kayak kata capek banget. Exhausted kan kalau bahasa Inggris kan. Betul. Ya kalau kita tuh punya lejar. Lejar. Iya. Itu bahasa Jawa atau pengaruh? Bahasa Melayu deh. Melayu. Melayu. Cuma udah jarang dipakai sekarang kan. Gue tau bukannya lejar tuh yang panjang-panjang pake cuka. Lenger mas. Duh jadi pengen. Oke jadi itu adalah sebuah inisiasi yang akhirnya membuat narabahasa mempunyai 6 bagian. 6 bidang. 6 bidang. 6 bidang. Untuk membantu organisasi atau individu untuk bisa mendalami cara pembuatan bahasa Indonesia yang baik. Kalau gue ngomong baik dan benar masih konteks. Kan emang para perintis bahasa Indonesia itu menciptakan istilah itu baik dan benar. Kemudian itu digunakan untuk berbagai hal kan. Iya. Kalau kerja tuh yang baik dan benar. Orang-orang tidak tahu apa makna kedua kata tersebut. Padahal dua-duanya itu berbeda. Baik dan benar. Iya. Baik itu sesuai dengan konteks. Benar itu sesuai dengan kaidah. Nah beda nih. Konteks itu kalau kita lihat minimal kita itu punya ragam formal, semi formal dan informal. Kita punya itu kan. Ketika misalnya kita pergi ke pasar menawar tukang sayur gitu. Gak mungkin kita ngobong-ngobong mereka selamat pagi Bapak. Apakah saya dapat membeli sayur suatu ikat? Iya. Tidak mungkin. Tidak semudah itu verbusul. Karena nanti akan dibuat seperti itu kan. Gak cocok gitu konteksnya. Atau kita ngomong kepada teman kita. Hai teman. Kata-kata saya orang gila. Hai teman. Selamat sore. Sore ini indah sekali. Apakah Anda berminat untuk minum kopi dengan saya? Saya lancar loh. Gitu loh. Jangan-jangan lu rali suaranya. Jangan dinum. Tapi itu yang disebut dengan berbahasa sesuai yang baik. Sesuai dengan konteks. Di sisi lain kebayang kalau misalnya ada preman gitu ya. Masuk ke didengar pendapat dengan DPR. Saya gak ngebut nama ya. Misalnya. Iya. Dia harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan konteks DPR tersebut. Tujuan ya. Iya. Itu baik. Iya. Benar. Sesuai dengan kaedah. Nah masalahnya. Kadang-kadang itu bukan hanya orang Indonesia sih. Semua penutur bahasa apapun. Merasa bahwa mereka menguasai bahasanya. Tetapi coba aja deh. Kita ketemu bule gitu ya. Orang penutur Inggris. Tanya. Do you know how many sentences in English? Coba. Belum tentu. Belum tentu mereka tak hafal 16. Betul. Kita hafal. Karena kita belajarnya secara sistematis. Yes. Iya kan? Nah itu masalah. Tetap. Tetap. Betul. 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 Nah itu masalahnya. Karena kita belajar bahasa Indonesia secara autodidaktis. Kita tidak merasa bahwa penguasaan bahasa Indonesia kita kurang. Misalnya gini. Ini tidak kalau saya bilang oh ini tidak gelas nih. Aneh ya. Pakainya tidak ya. Bukan. Ada bukan ada tidak kan. Iya. Dua kata itu kita gunakan sebagai bentuk penyangkalan. Negasi. Ini tidak celana. Salah. Ini bukan celana. Iya. Iya kan? Iya. Saya bukan berdiri. Enggak. Saya tidak berdiri. Jadi ada tidak ada bukan. Beda loh itu penggunaannya bukan digunakan untuk kata benda. Tidak untuk selain kata benda. Keren banget. Nah itu enggak kita paham. Maksudnya kita melakukan itu secara otomatis. Tapi kita tidak menyadari itu. Betul. Masalahnya itu. Betul. Betul. Dan tantangan berikut ini gue yakin lo sangat menyadari. Apakah lo bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan gue dengan tepat selama satu menit. Jadi ada sekian banyak pertanyaan yang harus dijawab dalam waktu yang cepat. Luar biasa. Ini saya nih maksudnya? Iya. Oh. Iya. Oke oke siap. Siap. Ada testnya segala loh ini. Oke oke oke. Iya kan? Seru kan? Seru kan? Sudah siap ya? Siapa manusia terseksi di Indonesia? Duh pertanyaannya bukan soal bahasa. Sofia lah coba. Mending dikacangin atau ngacangin? Mending dikacangin karena saya ikhlas. Kenapa superman celana dalemnya di luar? Kalau celana dalemnya di dalam orang biasa. Pilih keasinan atau kepahitan? Asin aja deh. Sayur asem atau sayur lodeh? Sayur lodeh. Tahu atau tempe? Tempe. Mending mimpi buruk atau ketindihan? Berat ini. Ketindihan belum pernah sih. Jadi ketindihan aja deh. Saya bisa meneteskan air mata kalau... Sedih. Saya hal yang membuatmu bahagia? Duduk di pantai. Terus dengerin musik sambil tidur-tiduran. Kalau ngupil buang kemana upilnya? Ke bawah. Gila loh. Tanyaannya gila. Absurd semua. Eh Van. Gue mau bilangin lo aja. Lo kan mimpi buruk udah pernah. Tadi lo bilang. Mimpi buruk udah ketindihan ya belum pernah? Gue udah pernah ketindihan Van. Dan gak enak banget. Oke. Itu jadi kayak ada sesuatu yang gede banget. Dan kita kayak mau mati. Temen-temen saya pernah cerita. Dan kayak putus harapan. Aka hobis. Gerak gak bisa ya? Gak bisa. Belum pernah. Waduh. Jangan deh. Oke kembali ke narabahasa. Jadi ada inisiatif. Ada aktivitas yang sudah dilakukan. Dan kemudian mulai covid. Masuk online. Dan sekarang kan udah oke dong. Aktivitas udah jalan. Lo juga tadi jadi pembicara di sebuah kampus Beken. Di daerah Depok sana. Iya kan. Dan. Apa animo masyarakat? Pasti mereka sangat senang dong. Ada manusia seperti Ivan Lanin yang dengan gegap gemitanya mengatakan bahwa ayo saatnya kita menghargai bahasa Indonesia kita. Sebenernya kan saya mulai itu dari Twitter. Mulai aktif itu di 2010. 2010 itu mulai menjawab pertanyaan. Itu sebenernya berangkatnya juga karena berkaca pada diri sendiri. Jadi 2006. Oh iya saya belum cerita tuh. Jadi 2006 itu saya bilang kan saya insaf. Iya ya. Itu saya insaf karena setelah sewaktu saya mencoba untuk. Saya ketemu Wikipedia 2006 itu. Sebelumnya tinggal di mana dia sekarang? Masih di internet. Oh masih. Jadi ketemu dengan Wikipedia. Kemudian ketika itu saya jadi pemrogram komputer. Kan awal karir pemrogram komputer. Saya tidak terlalu peduli masalah kualitas bahasa yang saya pakai. Ketemulah Wikipedia. Saya mulai belajar menulis di sana. Ternyata tadi sebagai orang Indonesia belum tentu kita itu menguasai semua aturan tata bahasa yang ada di bahasa Indonesia. Insaf lah saya. Saya mulai lagi baca, belajar, ketemu berbagai komunitas. Nah 2010. Waktu itu kesulitan yang saya hadapi saya gak punya tempat bertanya. Gak punya tempat bertanya. Rujukan juga sedikit. Ketika itu kan internet belum selancar sekarang kan? Iya. Rujukan belum banyak. Betul. Jadi ya gelagatan cari ini yang benar mana sih nih. Galau tuh waktu itu. Banyak sekali isu masalah bahasa Indonesia yang saya cari. Kenapa, kenapa, kenapanya. Kan orang kalau dapat jawaban kenapa itu biasanya lebih ikhlas kan. Lebih rela gitu. Kalau belum penasaran terus. Nah 2010 ketika mulai udah mulai lancar, banyak orang yang kemudian bertanya juga kepada saya. Karena mungkin mereka melihat bahwa saya menggunakan bahasa yang cukup tertib lah di Twitter ketika itu. Saya jawab dan tujuan saya waktu itu cuma membuat orang itu tidak sebal karena mereka gak punya jawaban. Kan ada dongeng Aesop yang bilang begini. Ada musang, dia mau anggur di atas. Tapi dia gak bisa dapet. Yang dia lakukan apa setelah itu gara-gara dia gak bisa ambil. Dia keliling hutan dia bilang bahwa anggur itu asem. Jadi asumsi. Orang itu bisa menjelek-jelekan sesuatu gara-gara dia gak ngerti. Dan dia gak bisa mendapat kesana. Nah itu yang saya lihat. Jadi artinya banyak orang yang bilang bahasa Indonesia ini gak luwes. Bahasa Indonesia gak bisa lentur kayak bahasa Inggris. Bukan bahasanya kali lu aja gak ngerti. Nah itu yang saya ingin buktikan. Ada yang bilang, termasuk gue, bahasa Indonesia itu sangat teknis. Pasti. Yahweh. Yahweh. Ini aneh isi kepala gue baru saja. Sedangkan bahasa Indonesia cenderung kurang teknis. Betul gak tuh Fah? Jadi gini, sebenarnya kan yang disebut dengan bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Berasal dari bahasa Melayu dulu. Kita itu waktu tahun 1926. Para pemuda kita mau merumuskan sumpah pemuda. Pada awalnya yang dirumuskan itu menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Jadi awalnya itu mereka bilang kayak gitu. Mau bilang kayak gitu. Tapi sudah menentukan bahwa mesti bahasa Melayu. Kenapa? Karena walaupun ketika itu waktu Yong-Yong itu ngumpul. Itu sebenarnya yang paling dominan adalah Yong-Yong yang berasal dari Jawa. Jadi harusnya yang dipilih bahasa Jawa. Tapi mereka paham bahwa bahasa Jawa itu memiliki kasta. Susah untuk menjadi bahasa yang digunakan di seluruh cara umum Nusantara. Susah. Akhirnya dipilihlah bahasa Melayu yang menurut mereka itu gampang. Dan sudah beredar kemana-mana. Kan bahasa Melayu udah meluas banget. Cuma kok aneh gitu kan. Satu Nusa. Satu bangsa Indonesia dua-duanya. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Iya. Aneh. Tulalit. Iya. Jadi akhirnya waktu itu ada yang berinisiatif. Untuk yaudah kita bikin aja nama bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu diciptakan. Bahasa politis. Untuk mempersatukan. Iya. Kalau yang mempersatukan suatu bangsa itu kan ada tiga faktor. Agama, suku, sama bahasa. Agama. Enggak lah ya. Kita harus mengurus masalah agama ya. Iya, iya, iya. Suku. Simpen sendiri aja dalam agama-agamanya ya. Suku. Itu banyak banget suku di Indonesia. Jadi satu-satunya itu yang kemudian bisa adalah bahasa. Tadi kan kita pergi kemana pun di seluruh Indonesia. Gak perlu belajar bahasa daerah setempat. Cukup belajar bahasa Indonesia aja. Nah. Jadi karena kita itu bahasa yang dibuat. Perkembangan bahasa Indonesia itu memang belum sempurna. Kalau misalnya dibandingkan dengan bahasa Inggris yang sudah. Oh, saya lihat. Dari 1200-an. Kan gue menyampaikan ekspresi. Oh, saya lihat. Itu kan ada dalam bahasa Inggris. Oh, saya lihat. Itu idiom kan. Idiom-idiom itu kan seringkali belum sempurna. Oh, itu cuma seperti sepotong kue gitu. Iya, iya. Piece of cake. Iya, iya. Gak bisa. Nah, jadi perkembangan bahasa Indonesia itu masih belum sesempurna bahasa-bahasa yang sudah lama. Kita masih mencari. Karena baru ya. Karena praktis baru. Belum salah satu tahun. Kalau misalnya hitung dari kita merdeka berarti tahun 1945. Belum salah satu tahun. Iya. Kalau ngitungnya dari 1926-1928 pun juga belum salah satu tahun. Iya. Ada beberapa kaedah kebahasaan yang kita masih nyari. Misalnya contoh nih ya. Kalau kita tahu misalnya kata kena. Kata yang berawalan K, P, S, dan T. Kalau diberi awalan M. Huruf pertamanya itu hilang. Coba kena jadi apa? Mengenai. Bukan mengkenai kan? Iya gak? Kena. Kawal. Jadi apa? Mengawal. Bukan mengkawal. Iya. Pernah nanya gak kenapa? Enggak. Karena itu untuk memudahkan pelafalan. Oh. Coba deh. Mengkawal. Saya liat. Kayak kepotong kan? Iya. Saya liat. Gini. Ada gelibah loh. Iya kan? Gak gini aja. Oh gitu. Oh gitu. Suka-suka gue dulu kenapa lo atur. Oh iya iya. Iya kan? Iya iya oke oke. Kan itu. Jadi itu untuk kemudahan pelafalan. Biar lancar gitu. Iya. Mengkawal-mengawal. Pakai, mempakai, memakai. Enakan memakai kan? Iya. Jadi itu secara naluri sudah dilakukan oleh orang-orang Melayu. Jadi bertumbuh juga sebenarnya kan? Iya. Masalah yang dihadapi adalah begitu kita ketemu kata-kata yang bukan asli kata bahasa Melayu. Nah. Koordinasi. Coba diberi awalanmu. Mengkoordinasikan. Salah. Bukan. Iya. Tapi kenapa beda dengan mengawal? Kenapa kaknya gak luluh? Waduh. Berat ya pertanyaannya ya. Ini fun. Teman-teman gue yang datang kesini. Itu. Kepala gue gak semumet sekarang. Kepala gue luluh. Iya kan? Konsentrasi gue juga pecah. Iya, iya. Iya, itu salah satu contohnya. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya harusnya konsisten. Ketika ketemu kata koordinasi diberi awal-meh. Iya. Mengkoordinasikan. Komunikasi. Memkomunikasikan. Iya. Harusnya begitu. Nah, kaedah-kaedah itulah yang sama masih disempurnakan. Kita belum terbiasa. Betul. Itu contohnya. Tidak terbiasa. Belum terbiasa. Belum terbiasa. Nah, Van. Gue juga mau nanya ke lu. Ini kan lu memang jagoan banget ya. Soal pemilihan kata dalam bahasa Indonesia. Pengen tau abis ini. Ingin tau. Setelah ini. Tolong diberikan jawaban-jawaban. Fakta-fakta tentang penggunaan bahasa Indonesia. Di Jagadmaya. Yang akhirnya menjadi salah persepsi. Salah persepsi. Tapi Pak Ivan boleh minum dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang ya. Semua itu memang harus diupayakan dan dipaksa. Menurut saya, winners, harus dipaksa. Karena kalau nggak dipaksa, nggak akan ada perubahan. Dan kemudian akhirnya semuanya tetap sama-sama aja. Ya termasuk dalam penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. Tapi kan hoax itu 80% yang bertebaran di Jagadmaya. Kadang-kadang kita sendiri masih ini bingung. Ini bener atau nggak? Cuma banyak informasi yang saya lihat. Orang-orang udah mulai sadar. Untuk melakukan budaya verifikasi. Nah, Ivan Lanin ini udah orang yang paling tepat untuk melakukan verifikasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia di Jagadmaya yang suka ngacok. Kurang tepat. Apa aja tuh, Ivan, yang banyak? Yang kurang tepat? Kayak lo liatnya. Karena gue sering banget liat lo memberikan pencerahan-pencerahan di sana dan di sini. Sebenarnya dulu ya seperti yang saya bilang tadi. Waktu awal-awal mulai belajar. Itu memang garis keras. Salah dikit di protes. Kalau sekarang, enggak. Artinya, sekarang ini ya saya merasa bahwa kesalahan berbahasa itu salah satu cara manusia untuk kemudian berkembang. Tapi kalau ditanya, apa kegemasan utama saya terhadap kesalahan berbahasa itu ketidakmampuan orang untuk memisahkan, membedakan, di yang dipisah dan di yang dirangkai. Nah, itu tuh. Itu paling gemes. Gemes ya. Karena kan keduanya punya fungsi yang berbeda. Di yang dirangkai itu membentuk kata kerja. Di yang dipisah menunjukkan tempat. Sering itu saya lihat misalnya di sana. Terus di sananya dirangkai. Dicubit, di dan cubitnya dipisah. Itu yang paling mengemaskan buat saya. Cuman ya, ya sudah sih. Itu kesalahan yang banyak. Masih muncul. Ada fakta-fakta lain kesalahan? Yang lain itu, yang juga bikin gemes itu adalah merubah. Merubah. Harusnya mengubah. Karena merubah itu ubah. Iya, kata dasarnya ubah. Iya. Bukan rubah. Kalau merubah. Kalau rubah kan malam ya. Rubah itu nama binatang. Iya. Kalau merubah, bisa. Merubah menjadi rubah. Merubah. Kan banyak tuh pejabat khususnya ya. Kita harus merubah. Rubah. Iya. Tapi mungkin itu bawaan dari suku ya. Kebiasaan suku. Bisa. Karena orang Jawa itu mungkin biasa menggunakan rubah. Tapi itu juga salah satu yang bikin saya gemes. Jadi ya, dua hal itu sih. Yang paling utama. Kalau yang lain-lain, ya nggak ada. Karena memang toleransinya juga sudah semakin besar kan. Paling yang banyak orang yang berpikir kayak, Tadi itu bukan sekali dua kali. Banyak sekali orang misalnya mengundang saya menjadi narasumber. Kemudian ketika pembawa acaranya mau menyampaikan itu, Mereka deg-degan gitu kan, takut. Waduh, gue mesti latihan banget tuh. Latihan, yes. Padahal. Iya, gue harus latihan banget kalau pembicaranya adalah. Oh, kita ngangin. Padahal sebenarnya, Kalau kita kan membedakan antara lisan dan tulisan kan. Yang harus benar itu adalah tulisan. Karena ketika kita menulis, Kita memang punya kesempatan untuk berpikir. Itu lucu banget loh. Saya lihat. Kita punya kesempatan untuk berpikir. Kalau kita berbicara, Kita nggak punya kesempatan untuk berpikir. Karena apa yang keluar dari mulut kita adalah apa yang menjadi perbenaran kita. Kayak Mas Harwin sulit sekali untuk mengucapkan ya, Alih-alih, yes. Itu karena memang sudah terbiasa. Setuju. Saya lihat. Saya lihat. Dan, Gue punya kesepakatan, Gue punya pemahaman gini, Van. Kalau, Gue bisa menilai kemampuan seseorang, Dari bahasa yang mereka pilih dan mereka utarakan. Gue bisa menerka, Menerka, Isi kepala mereka, Dari semua kata-kata yang mereka rangkai. Ini ada bumerang sebenarnya. Oh. Maksudnya begini, Ada orang yang memang dia pintar, Tapi dia tidak mampu untuk mengungkapkan isi kepalanya dengan jelas melalui lisan. Betul kan? Tidak sulit atau kesulitan mengartikulasikan. Betul. Secara lisan. Iya. Ada tuh yang orang-orang. Ada, ada, ada. Setuju. Sebaliknya, Ada orang yang gak terlalu pintar, Saya gak mau bilang goblok ya. Iya. Tapi dia jago-jaga. Tadi Bapak ngomong goblok. Oh iya. Tapi gak mau. Oh gak mau. Iya oke. Jadi ada orang yang kurang pintar, Tapi dia mampu untuk bicara, Tongkosong nyaring bunyinya. Jadi, Mumerang kan? Maksudnya? Bisa. Setuju. Saya setuju, Bahwa, Omongan orang itu seringkali menunjukkan pikirannya. Cuman kita gak boleh melupakan, Ada juga orang-orang yang mampu, Betul. Menapis, Melapisi pikirannya, Seolah-olah dia itu pintar. Pintar. Kalau, Kan punya hak jawab ya Pak ya. Saya ingin menjawab Pak. Boleh kan Pak? Boleh. Hak menjawab. Artinya, Kalau misalnya dikejar lagi, Apa nih, Tujuannya konteks dan konten. Dari kata-kata yang mereka, Gunakan. Gunakan, Mereka rangkai. Iya, iya, iya. Jadi gak bisa cuman permukaan aja ya. Iya. Harus ngomongnya mendalam. Maksudnya, Sebuah kalimat yang diutarakan oleh seseorang, Entah itu memang mereka pandai dalam mengartipulasikan pikiran, Atau memang punya kesulitan. Misalnya, Kebanyakan penulis, Yang gue jumpain tuh, Kesulitan tuh. Jangan lancar. Jangan lancar. Tapi begitu bicara tuh, Kesulitan. Karena reaksi yang spontan. Iya. Dan ketika seseorang berbicara, Ketika ditelusuri lagi, Dibedah lagi, Konten dan konteksnya, Ada, Kalau gue, Gue bisa ngeliat, Oh, Pengetahannya ada disitu. Ya udah pengalaman, Mas Erwin. Oh gitu ya? Iya, Itu pasti pengalaman lah. Karena udah sering wawancari orang kan, Sudah bisa ngebaca gitu. Betul. Karena ada patah yang bilang, Alah bisa karena biasa kan? Iya. Saya liat. Saya liat. Itu geli banget loh itu. Banyak kata-kata yang juga, Suka salah kaprah. Kayak misalnya, Suka apa sering? Sering salah kaprah. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Itu ada gue nanya kan, Dok, Dok, Saya suka sakit kepala nih. Oh ya suka, Terusin aja bu. Ya bener, Bener, Sering. Iya. Sering, Sering, Bener, 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 Bener. Belagu, Atau berlagu? Belagulah. Belagu ya? Kalau berlagu, Menyanyikan lagu. Iya, Belagu apa loh? Iya, Analisa. Analisis. Analisis. Yang baku. Itu karena, Sebenernya, Kebiasaan. Kebiasaan. Karena ada juga peralihan dari bahasa rujukan kan, Kalau orang Belanda itu analize. Sementara orang Inggris, Analisis. Jadi, Awalnya kan kita, Orang-orang tua kita kan orang Belanda ya. Betul. Hollandsprachen. Hollandsprachen. Mereka mengucapkan analiza, Karena analize tadi, Cuman pelan-pelan kita mulai merujuk ke bahasa Inggris. Itu peralihan itu yang terjadi. Step? Atau step? Mas Indonesia? Oh iya kan. Itu bahasa Inggris ya? Step. Kayaknya sih iya. Kok bapak gak yakin sih? Itu sopan santu. Langkah muda agar kita bisa lebih paham penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Termasuk di Jagadmaya. Adakah langkah-langkah mudah sebagai pengingat? Kalau langkah mudah, mungkin yang pertama itu sadar ya. Kalau istilah orang Inggrisnya kan awareness. Menyadari apa yang keluar dari mulut, apa yang kita tuliskan. Seringkali itu yang terjadi, kita gak sadar apa yang kita omongkan. Jadi bener-bener kita saksama gitu. Kita atau mereka? Karena saya seringkali sadar apa yang saya ucapkan. Ya maaf. Saya ke bawah pejabat loh itu. Pejabat itu kan seringkali. Kita, kami, saya. Iya bener. Pejabat itu seringkali ngomongnya. Kita, kami, saya. Sebenernya itu salah satu kekasan bahasa Indonesia loh. Ada kata ganti orang pertama jamak yang inklusif dan eksklusif. Inklusif itu kita, eksklusif kami. Lo gak ikut-ikutan. Iya, iya, iya. Tapi kita lagi ngomongin apa ya? Ngeluar na dulunya kayaknya kebanyakan nih kita. Gue juga lupa. Sumpah, berarti gue juga lupa. Oh, langkah-langkah. Oh, iya, betul. Pertama itu kesadaran. Kesadaran. Awareness. Iya, betul. Kesadaran, kita itu, waktu bicara, kita ngomong apa? Dulu tuh 4 tahun. Saya habiskan untuk secara sadar, membuat diri saya gak bilang rapatnya, meetingnya di-cancel. Itu aja susahnya minta ampun. Aduh. Tentulah. Pesawatnya di-delay. Ya, lo 4 tahun gue sekarang aja menderita banget. Gila. Eh, cepat. Nah, itu perjuangan. Tapi menurut saya itu bermanfaat sekali. Karena dengan kita menyadari bahasa yang kita gunakan secara lisan, bahasa begitu kita menulis itu menjadi, otomatis itu jadi jauh lebih mudah. Jadi, kesadaran itu langkah pertama. Langkah pertama. Adakah langkah-langkah berikutnya? Ada. Yang kedua itu perbanyak rujukan. Yang paling penting dari kita itu sebenarnya kan kosa kata. Seperti saya bilang tadi, tidak semua orang Indonesia itu memiliki kosa kata yang banyak. Betul. Karena tingkat literasi yang pernah. Tingkat literasi. Rajin baca. Satu-satunya solusi itu cuma rajin baca. Gue setuju banget. Karena kalau kita mendengarkan orang, sama dengan kita juga. Orang-orang yang lisan, menggunakan lisan, perbenaran katanya itu terbatas sekali. Iya. Tadi Mugahari, Lejar, Rudin. Itu gak mungkin keluar dari mulut orang. Iya, Rudin. Iya. Gak mungkin banget. Dan itu bisa kita lihat, sewaktu kita baca buku-buku yang memang kaya ya. Buku sastra, buku non-fiksi yang bagus. Nah, itu memperkaya kosa kata. Lalu yang ketiga, praktik. Praktik ya, harus dipraktikan. Iya. Banyak orang yang merasa bahwa... Bukan praktik loh, praktik. Dipraktikan. Nah, itu aja kan, maksudnya kita tahu nih yang baku praktik. Cuman karena kita gak pernah mempraktikannya, tetap aja waktu ngomong praktik. Bener, bener, bener. Gue aja kadang-kadang kalau lagi sharing... Sedang berbagi. Sedang berbagi tuh, udah tahu, praktik. Cuman kayaknya kagok. Kagok, betul. Karena gak biasa. Betul. Kayak sekadar. Yang baku itu sekadar, bukan sekedar. Sekadar. Iya. Kan dari kadar ditambah se. Oh, kok di kepala gue langsung ada kayak buntut panjang gitu ya. Yang suka melet-melet itu kadang. Iya, iya, iya. Tapi kadang-kadang juga ya, Pan. Sebelum lo tambahin langkah berikutnya kalau memang ada. Kadang-kadang gini. Banyak sekali kata-kata yang ambigu. Bener. Misalnya orang ngomong. Misalnya gue nonton pertunjukan musik hidup. Iya kan? Pertunjukan musik hidup. Padahal kita punya pertunjukan musik langsung aja. Oh, iya bener. Kan dulu kan secara langsung. Iya, iya, iya. Sekarang live. Iya, iya, iya. Bener, bener. Terus. Misalnya gue suka sama satu grup musik. Terus lo nanya ke gue. Win, gimana konsernya? Terus gue menjawab. Cukup bagus. Cukup dan bagus. Gue gini. Lo gini. Cukup bagus. Berarti lumayan dong. Maksud gue apa? Itu ambigu betul dong. Ambigu. Ambigu. Itu kan kita berusaha melakukan kuantifikasi terhadap... Mereka berusaha. Oh iya, iya. Bukan kita dong. Iya, 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 iya. Itu berusaha melakukan kuantifikasi terhadap suatu yang sulit untuk dikuantifikasi. Nah, itu pasti. Cuma yang namanya bahasa kalau menurut saya selalu mengandung keambiguan. Misalnya gini. Oh, saya lihat. Dan itu yang sering dimanfaatkan. Itu yang sering dimanfaatkan oleh para pelawak. Kamu mau tahu? Iya, iya, iya. Mau, apa sih beritanya? Ini loh, tahu. Itu kan salah satunya. Itu keambiguan kan? Iya, iya. Dan ya sampai kapanpun, setiap pesan itu selalu ambigu kalau menurut saya. Sedikit banyak lah ya. Selalu ambigu. Yang bisa dilakukan itu sebenarnya ketika berbicara, faktor nonverbal itu berpengaruh. Mempertebal. Yang perkuat. Memperkuat makna. Yang sulit itu adalah kalau dalam bentuk tulisan. Karena tulisan itu begitu dilepas, penulis kehilangan kendali terhadap apa yang dia tulis. Iya, terahnya karena dia dilepas. Ya. Lelan dia di mana-mana. Itu makanya misalnya kayak kalau pesan WA gitu. Ditanya sama orang, terus kita jawabannya cuma oke. Jodoh samet sih lo. Begitu kan? Kita harus membarangi dengan misalnya oke tanda ini gitu. Atau oke. Emoji. Emoji. Oh emoji. Yang ada bentuk gambarnya itu emoji. Iya, iya. Emoji itu yang titik dua, terus tanda ini. Jadi teks. Nanti ada lagi kaomoji. Kaomoji itu yang ada gambar lucu-lucu, panjang, banyak. Jadi ada tiga jenis. Enggak, itu enggak penting. Itu teknis banget sih. Tapi penting buat gue, asli. Jadi yang bentuknya ada gambarnya itu emoji. Emoji, iya. Iya, iya. Nah, itu cara kita untuk membuat tulisan menjadi lebih lintur. Kalau kita berbicara gini kan ada senyum, ada tatap mata, ada gerakan tangan. Iya. Kalau tanda seru yang banyak itu kan terkesan untuk orang yang lebih senior, itu seperti marah. Iya. Sedangkan kalau gue tanya ke generasi yang muda, Z atau Y. Itu mereka bilang, loh kami tuh mempertajam sebuah pesan. Bersemangat. Iya. Iya. Kok salah nangkep? Iya, betul. Memang, tapi betul kak demikian? Sebenarnya perbedaan persepsi antar generasi itu tidak bisa dihindari sih. Setuju? Iya, maksudnya kayak gini nih. Belakangan itu kalau saya pergi ke hotel, atau ke tempat makan, hampir semua orang itu selalu, Pak, silahkan masuk, nanti aku ambilkan pesanan. Saya, aku. Kayak anak gue nih. Iya. Bumput dirinya aku. Aku intim kan? Iya. Harusnya dia pakai saya. Betul. Paling nggak. Tapi jangan marah-marah dong, Pak. Bukan aku yang ngomong. Ya, maaf ya. Nah, itu kan berbeda gitu penerimaan antar generasi. Jadi mungkin menurut saya memang ada kesenjangan generasi yang harus diselesaikan. Apakah cukup saja tanda serunya satu, atau tanda tanyanya satu, daripada banyak kayak gitu kan? Dulu ingat nggak, kita kayaknya nggak pernah diajarin bagaimana caranya mengirim pesan ke dosen mimi. Iya. Nggak pernah kan? Iya. Sekarang itu banyak kampus yang bikin poster gede-gede. Iya. Beginilah cara mengirim pesan ke dosen mimi. Gila, hal kayak gitu aja mesti diajarin coba. Banget, banget, banget. Jadi kegagapan itu terjadi di mana-mana memang. Tapi saran-saran lo lebih baik satu aja. Untuk yang tanda seru tadi. Tanda tanya, seru satu saja. Satu aja. Karena memperbanyak juga tidak menambah. Bahkan orang menangkapnya berbeda. Mungkin tergantung konteks sih. Kalau misalnya dia ngirimnya ke teman satu geng gitu kan, itu oke. Cocok. Cocok, tapi masalahnya begitu itu lintas generasi, lintas lingkungan, itu yang sulit. Iya. Kalau tadi kita udah berbicara dua langkah. Yang pertama adalah kesadaran, yang kedua adalah... Membaca. Banyak membaca. Iya. Adakah langkah berikutnya? Praktik tadi. Oh iya praktik. Pandai. Praktik. Saya pernah ikut kelas, itu yang ngajar itu Mas Sulak namanya, AS Laksana. Beliau itu salah seorang penulis yang cukup terkemuka lah. Cukup terkemuka atau apakah beliau terkemuka atau... Ini jebakan Batman banget deh. Terkemuka itu famous enough. Nah pakai bahasa Inggris loh. Baru ngerti dia. Oh iya iya iya. Famous enough. Iya iya iya. Bisa diterima kan. Bisa diterima gitu kan. Nah. Salah satu anjuran yang dia bilang. Ketika kita membaca. Coba untuk salin. Tulisan itu. Jadi kayak jiplak. Iya. Ketika kita merasakan bagaimana kalimat-kalimat yang bagus itu muncul dari tangan kita. Kita akan terbiasa dengan kalimat-kalimat bagus. Iya. Praktik. Iya praktik. Sama kayak kalau kita mau belajar bicara depan publik. Kita coba ambil salah satu pidato. Dari orang terkemuka. Iya. Dan kita coba hafalkan. Itu kan akan membuat kita menjadi familiar dengan pilihan katanya. Intonasi dan lain-lain. Iya. Juga dulu gue inget banget. Di gadang-gadang. Jangan menyebutkan orang itu. Orang yang sudah tidak menjabat. Dengan kata bekas. Oh iya. Kasian banget. Mereka bukan barang. Bekas digunakan. Kasian banget. Jadi mantan. Mantan. Tapi kebelakangan banyak. Gue lihat. Berubah lagi sekarang. Iya. Itu namanya kan perubahan makna. Setiap bahasa. Semua kata dalam setiap bahasa. Memiliki kemungkinan untuk berubah makna. Pasti ada. Paling gampang gini deh. Oh. Saya lihat. Paling gampang. Dulu. Orang-orang mungkin kakek saya ya. Itu menyebut kata jongos. Tanpa pretensi apa-apa. Itu jongos di sini. Iya. Kemudian itu berganti menjadi pembantu. Iya. Karena jongos dianggap tidak sopan. Iya. Pembantu kan. Iya. Kemudian sekarang berubah lagi menjadi pembantu rumah tangga. Iya. Lalu menjadi asisten rumah tangga. Mungkin nanti akan menjadi asisten eksekutif rumah tangga. Mungkin ya. Bisa. Bisa aja gitu. Ya itu salah satu contoh perubahan makna. Terima kasih sekali. Seru banget. Nyenengin banget. Sama-sama. Gue tertantang untuk lebih peduli dengan kesadaran. Dan kemudian dengan kuasa kata yang sudah ada. Karena membaca buku juga. Dan barusan praktik. Jadi lebih no. Iya. Thank you ya. Sama-sama. Tetot. Terima kasih. Sama-sama. Mat, Erwin. Ini ada gelas kopi. Coba. Untuk dirimu. Namanya cenderamata. Cenderamata. Bagus kan? Bagus banget. Terima kasih. Tapi gitu ya. Dan ini ada buku. Bisa untuk... Pak Ivan menuliskan catatan-catatan. Oh baik. Bagus. Bagus. Bagus ya. Bagus. Bagus ya dari teman-teman yang sudah hadir. Termasuk. Pak Ivan. Mas Erwin apa yang saya mau pesankan. Terserah. Maksudnya kayak... Kayak... Di saat, di momen ini. Yang dirasakan. Yang dilihat. Sambil saya ngomong ke teman-teman. Para pemenang. Saya bilangnya winners. Para pemenang. Jadi kita belajar sekali. Bahwa bahasa Indonesia adalah identitas. Yang harus kita... Eluk. Rak-rak. Supaya itu akan menjadi kebanggaan kita seterusnya. Dan... Senang sekali ketemu dengan seorang... Pejuang. Aktifis. Bahasa Indonesia. Yang memberikan banyak sekali... Pemahaman baru dan wawasan baru. Untuk kita bisa terus belajar. Kalau gak dipraktikan. Ya hilang begitu saja. Dan untuk teman-teman. Kalau ngomong bahasa Inggris. Satu kalimat. Abis itu. Setelah itu. Bahasa Indonesia. Jangan lagi... Menggunakan kata. Seperti... Jujurli. Tapi itu terserah. Panjir. Nah Van. Gue punya... Penutup. Dan lu bikin gue pusing. Karena penutup gue pake bahasa Inggris. Gak apa-apa mas. Silahkan aja. Kan semuanya bahasa Inggris kan. Iya. Itu satu kalimat. Asik. So we have to think right. We have to do right. And we have to speak right. Asik. Pak Ivan tolong ditiru. We have to think right. Do right. Do right. And speak right. Berpikir yang benar. Gak-gak-gak. Iya gak apa-apa. Gayanya bebas boleh. Berpikir yang benar. Bertindak yang benar. Berbicara yang benar. Asik. Pakai kata asik. 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 Boleh dibacain tadi apa yang ditulis. Terima kasih atas obrolan yang seru. Kuasai bahasa. Kuasai dunia. Thank you Ivan. Terima kasih Ivan. Susah sekali. Benar banget ini perjuangan hari ini ya mas ya. Terima kasih. Terima kasih sama. Salam. Salam. sub indo by broth3rmax Terima kasih.